Selamat pagi, cawkan, bos maling, hanya cuaca ada untung, juga gelap sedikit. Sambungan buku ke-11, buku mencapai impian, jangan merewati kemampuan dan miliki impian. Isi buku yang ke-14, melakukan kegiatan harus seimbang dengan pikiran yang tenang. Dalam melakukan aktivitas, terutama dalam pekerjaan, jika kita paksakan kerja tanpa merenungkan pikiran akan membuat kita terbeban dan merasa lebih telah, bahkan bosan. Banyak orang mau bekerja dengan santai dan merasa senang dalam pikiran walaupun menghadapi pekerjaan yang berat, akan terasa ringan dan tidak terbeban. Memang dalam pekerjaan, jika sudah lelah, akan mempengaruhi pikiran dan semangat dalam melakukan aktivitas, sehingga saat beraktivitas terasa lelah akan terbeban dalam pribadi seseorang. Memang saat lelah akan terasa tidak bergairah untuk beraktivitas, mungkin untuk mengatasi santai atau istirahat, sehingga lelah itu pun hilang dan sehat. Jangan kita memaksakan keadaan sehingga keadaan tidak mendukung dalam melakukan aktivitas. Kita yang disibukkan dengan pekerjaan yang melelahkan bisa dihibur dengan santai. Nonton dan tidur, tapi ada orang yang lelah di bawah untuk jalan-jalan dan mencari hiburan. Biasakan untuk memelihara tubuh yang kuat sehingga punya stamina yang fit, jangan melangkaui tenaga yang kita miliki, sehingga saat melakukan aktivitas benar-benar dijaga. Jangan terlalu lelah saat mau melakukan aktivitas yang tidak malah. Usahakan pikiran yang tegang sehingga tidak menuras tenaga hati dan hati di dalam pribadi. Belajar untuk tetap tenang dan lakukan dengan santai segala aktivitas supaya memiliki stamina yang selalu benar-benar dijaga. 15. Mengubah segala sesuatu menjadi baru. Perubahan adalah yang lama kita buang dan menjadikan sesuatu yang baru. Untuk mengubah segala sesuatu menjadi baru adalah membutuhkan sikap yang jelek dibuang. Kehidupan lama ditinggalkan, kehidupan yang telah terbukti, lakukan terus ide-ide yang baru harus di jalan. Belajar harus terus belajar. Pengalaman menjadi modal untuk masa depan. Berusaha meraih hal yang bermanfaat. Buang pikiran yang lama. Berpikir yang masuk akal. Bekerja untuk bisa meningkat setiap bulan. Ambil pelajaran-pelajaran masa lalu untuk bisa berubah menjadi baik. Lakukan cara-cara yang baru. Manfaatkan sisa waktu yang ada. Mengubah semua menjadi baru dan dari awal lagi untuk mengubah semua menjadi baru. Sikap yang jelek jika masih tetap ada dalam diri, segera dibuang karena tidak bermanfaat. Tinggalkan kehidupan yang lama dan berubah menjadi kehidupan yang baru. Hal yang bermanfaat, pertahankan dan terus tambahkan selalu berubah untuk memiliki ide-ide yang baru supaya hasil berbeda dengan terus belajar. Maka akan semakin pintar dengan pengalaman bisa membantu masa depan. Jika menemukan keberuntungan terus perjuangkan, tidak baik pikiran lama dipertahankan tetapi ambil cara pikir yang fokus ke depan. Berkintang dan berpikir yang berfaedah dan menguntungkan dengan bekerja bisa meningkatkan penghasilan dan bisa menabung. Dengan pengalaman masa lalu, maka kita pasti bisa merubah menjadi hal yang baru, pakai ide yang baru. Usahakan waktu yang bermanfaat untuk berubah jadi baru, harus dimulai dari awal. 16. Bisa menyenangkan orang lain, maka kita akan menerima manfaat. Banyak hal yang bisa menyenangkan orang lain dan kita pun akan menerima manfaat dari yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita berdagang, bercerita, berteman, berbagi, menolong kerjasama, perusahaan, hidup kubur kepada keluarga, hubungan dekat kepada orang lain. Saling berkomunikasi, memimpin di suatu kegiatan, kita berdagang, mungkin tanggapan orang harus mengeluarkan uang untuk membeli produk. Ternyata, keuntungan si pembeli bisa mengatur peruangan dengan baik, terutama jika kredit tidak perlu menyediakan uang yang banyak. Jika cash tidak perlu mencari produk yang dibeli, keuntungan yang sebagai marketing dapat komisi, merasa senang bisa menjual dan membantu orang lain. Bercerita bisa membuat seseorang merasa senang karena dianggap kebutuhan sebagai orang yang bisa menhibur dan yang bercerita, merasa lega. Setelah menceritakan hal yang menarik dan secara pribadi, berteman semakin banyak akan memberi keuntungan yang besar, yang terutama tidak terjadi penuh suhan dan bisa membantu banyak hal. Dan yang berteman banyak merasa bangga karena banyak teman. Berbagi dan memberi dan menerima pasti bahagia dan yang memberi merasa kuas. Jadi berbagi hal yang luar biasa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan. Menolong akan membantu orang lain bebas dari depan. Kerja di perusahaan akan merasa senang karena kita kerjasama yang saling menguntungkan. Hidup rukun di keluarga akan menjadi kebahagiaan. Hubungan yang erat kepada seorang yang membantu menyelesaikan masalah. Saling berkomunikasi sangat enak dalam hidup. Memimpin bisa berbagi kepada banyak orang. Isi buku yang ke-17, Menguntungkan orang lain, pasti kita mendapat balasan. Dalam menguntungkan orang lain, banyak hal yang bisa dilakukan. Pasti kita mendapatkan balasan karena kita rela berkorban dan memiliki keuntungan kepada orang lain. Kita sebagai guru bisa mendidik murid yang menjadi pintar. Polisi memberi disiplin kepada penggantaran. Presiden memberi kemakmuran kepada rakyat. Gubernur memimpin Provinsi Menjengkaju. Bupati memimpin Kabupaten supaya menjadi kota yang memiliki ekonomi yang terus membaik. DPR bekerjasama dengan Gubernur dan Bupati Presiden, Menteri dan Kaya. Rakyat membayar pajak untuk pembangunan daerah. Semua yang bersifat memberi keuntungan akan menerima juga alasan yang akan didapatkan. Guru membimbing murid jadi pintar akan diberi penghargaan atas jasaan sebagai guru. Polisi mengatur jalan dan memberi keamanan kepada rakyat bisa dipercaya. Seseorang Presiden yang pintar bisa mengumurkan perekonomian rakyat bisa dihargai. Gubernur yang memimpin Provinsi harus tahu kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sehingga layak memegang jabatannya. Bupati menjalankan tugas untuk membangun Kabupaten sampai kejamatan agar mendapat kepercayaan dari rakyat. DPR harus tahu apa yang menjadi tugas baik di ibu kota dan Provinsi supaya bisa dihargai rakyat. Sebagai rakyat yang sudah mempunyai wajib bayar banyak dan membantu membangun di tempat tinggalnya. Seseorang yang sudah membantu pasti juga mendapatkan bantuan. Oke selesai dulu sampai isi buku ke-17. Semoga Anda puas memperhatikan dan ini motivasi yang luar biasa. Mantap.